Halo selamat pagi, hari ini aku rencana mau bikin kue, jadi sebelum masak saya olahraga dulu ini untuk bahan-bahannya saya pakai 10 butir telur, suhu ruangan ya dan 400 gram gula pasir lalu dikocok selama 6 menit dengan kecepatan tinggi setelah 6 menit, saya kecilkan kecepatannya saya masukkan vanila sebenarnya 1 sendok makan rum, adanya cuma setengah sendok ya saya pakai setengah sendok saja, lalu setengah sendok makan baking powder lalu masukkan tepung terigu 500 gram dimasukkannya sedikit-sedikit saja, biar tercampur rata dan 450 gram butter nah untuk sisa butter ini, nanti saya olesi ke loyangnya nah ini saya kocok, butternya kayak grenjil-grenjil seperti ini ini nanti bolunya itu moist ya dan saya juga pakai butter yang murah ya, bukan yang mahal sisa butter tadi, saya olesi ke loyang supaya tidak lengket lalu saya taburi tepung terigu untuk lapisannya lalu kita bersihin dulu mejanya supaya resek ya nah ini saya ambil 1 mangkok saya mau pisahin sedikit sekitar 4-5 sendok adonan kue lalu 25 gram cocoa powder aduk sampai merata kalau dirasa terlalu kental boleh dimasukkan adonan lagi beberapa sendok setelah itu saya masukkan adonan kuenya lalu adonan coklat, adonan kue, adonan coklat lagi begitu seterusnya sesuka hati kita sampai adonannya semua berada di dalam loyang kalau mau diaduk seperti ini juga boleh tapi kalau pun enggak, enggak apa-apa ya enggak ada yang marahin nah kalau yang ini harus ya setelah adonannya masuk oven kita bersihin meja alat-alat masak semua ya biar bersih jadi untuk cara panggangnya yang biasa saya saya bikin itu untuk 10 menit pertama suhu udaranya itu 340 Fahrenheit 340 Fahrenheit setelah 10 menit diturunin menjadi 330 Fahrenheit dipanggang selama 10 menit setelah itu diturunin ke 320 Fahrenheit selama 40 menit nanti aku bikin di dalam Celsius untuk memastikan sudah matang atau belum boleh ditusuk dengan tusuk gigi kalau masih lengket boleh ditambah waktunya ya cara baliknya sangat luar biasa harus dipelintir setelah dipikir-pikir ini tidak berguna hmmm geser tara hmmm cantik kalau pun nanti hasilnya kurang cantik tidak apa-apa ya harus disadari tak ada yang sempurna di dunia ini kalau takarannya sudah sesuai kalau takarannya sudah sesuai yang pasti ini rasanya enak irisan pertamaku hampir 90% coklat dan saya tambahin dengan whipping cream supaya rasanya lebih nikmat halo udah jadi emang sih bentuknya gak cantik tapi ini rasanya enak banget enaknya dijamin minumnya pakai kopi hmmm enak banget jadi sistem masak yang kayak tadi itu di luarnya itu keras tapi di dalamnya itu lembut dan teksturnya kayak kenyal-kenyal gitu hmmm 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 jadi kue ini pernah aku kasih sama tetangga tetangga di samping sama di depan rumah mereka bilang kuenya enak banget hmmm hmmm kue ini bisa hampir setiap minggu saya bikin bahkan ini kan kuenya sebenarnya marble cake marmer cake atau apa ya marble cake lah ya karena ini ada wangi rumnya jadi waktu itu pas lagi musim dingin aku sering bawa ke tempat kerja tapi teman-teman kerja aku itu bilangnya rum cake jadi waktu itu bilang hei teman-teman aku bawa aku bawa marble cake yeay thank you vera terus bilang gini datanglah satu kan you know vera that we love your rum cake terus aku bilang gini oh my god it's supposed to marble cake why everybody call it rum cake terus diorang kayak gak enak gitu sama aku ya terus teman yang tadi langsung bilang well it doesn't matter vera your cake delicious amazing so it doesn't matter what's the name as long as the taste amazing gitu kayaknya teman-teman teman-teman kerja aku kayaknya pada nungguin deh kalau aku datang aku biasanya tuh bikin tuh hari Rabu aku bawa hari Kamis jadi setiap hari Kamis kadang mereka suka ya kayak nungguin gitu cuman terakhir-terakhir ini aku agak-agak males bikin untuk teman-teman paling bikin bikin untuk suami aja sama aku hmm hmm terima kasih ya sampai jumpa di video berikutnya bye-bye jadi untuk cara panggangnya 10 menit 10 menit pertama 340 lalu 10 menit kedua 330 dan dan 40 menit sorry minggu banget yang jelasin dan ketiga 300 jadi 10 jadi jadi ke suhu dulu baru ke menit oke jadi